Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta siap menerapkan pengetatan terbatas kegiatan masyarakat PTKM di 5 kabupaten kota pada 11 hingga 25 Januari 2021. Hal ini guna menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat yang menerapkan PSBB di Jawa dan Bali. Sekretaris DIA Kadar Manja, Bhaskara Aji, mengatakan skema yang akan diterapkan adalah mulai dari tempat kerja, kegiatan belajar-mengajar, sektor esensial, restoran, pusat perbelanjaan, serta tempat ibadah. Pemda DIA juga menetapkan jam operasional bagi pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain hingga pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pemda DIA mempersilahkan warga untuk memasang portal di setiap pintu masuk, namun pemasangan portal tersebut bertujuan untuk membatasi akses, bukan untuk menutup akses. Jadi istilah yang kita pakai di dalam instruksi ini adalah kebijakan pengetahuan secara terbatas kegiatan masyarakat di diberi Kematik Jakarta. Yang pertama dalam instruksi ini kita sebutkan bahwa kita membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan WFO dan WFH itu 50 banding 50. Lalu yang kedua melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara daring. Terima kasih telah menonton!